Zahid Hamidi kini menjadi beban kepada barisan nasional. Lebih baik Zahid Hamidi tidak bertanding lagi. Itu isu yang akan kita ulas, yang kita akan cerita panjang lebar pada petang ini. Sebelum kita teruskan ulasan itu, sila tinggalkan komen anda tentang perkara ini. Adakah pada pendapat anda memang Zahid adalah menjadi beban kepada barisan nasional? Dengan sumab beban, kes mahkamanya yang kini menghimpitnya, juga kelihatan bahawa apa yang berlaku pada PRU15 kini adalah atas desakan Zahid Hamidi. Pada pendapat kita, adakah itu benar, yaitu Zahid Hamidi menjadi beban barisan nasional? Sebelum kita nak teruskan ulasan malam ini, kita nak putar sedikit apa yang berlaku sekitar berita hari ini. Pertama sekali ialah, Najib layakkah dicalonkan pada PRU15? Semua ini rentetan daripada pertanyaan peguam Najib sendiri, yaitu Safiyah Abdullah, mengatakan bahawa adakah Najib boleh dicalonkan pada PRU15? Semua ini adalah rentetan daripada saman pemula yang mereka mulakan untuk perkara kebenaran Najib menghadiri proseding di Dewan Rakyat yang telah ditolak oleh pihak Jabatan Penjara Malaysia. Daripada itu, akhirnya pertanyaan timbul daripada pihak peguam Najib, yaitu Najib boleh bertanding atau dicalonkan pada PRU15 atau tidak. Pada pendapat aku, semestinya Najib tidak layak lagi bertanding sebagai calon pada PRU15 kerana dia sudah sah bergelar banduan. Perkara kedua yang hangat juga di dalam berita-berita sekitar politik hari ini ialah apabila MP Ahli Parlimen Klang, yaitu Charles Santiago, telah menyaman Perdana Menteri kerana telah membubarkan Parlimen tanpa persetujuan penuh atau mandat majoriti daripada Kabinet. Menurut Charles Santiago di dalam saman pemulanya, beliau mengatakan bahawa pembubaran Parlimen adalah tidak sah kerana telah bercanggah dengan akta dalam Perlembagaan Persekutuan, yaitu atas nasihat Kabinet. Charles Santiago mengatakan bahawa pembubaran Parlimen tidak sah kerana ianya tidak sepenuhnya dipersetujui oleh Kabinet. Oleh sebab itu, beliau kata, beliau mahu supaya SPR menghalang PRU15 daripada diteruskan. Persoalannya, adakah Charles Santiago akan menang di dalam saman ini dan adakah PRU15 akan dibatalkan kerana terdapat kesilapan di dalam pembubaran tersebut yaitu bercanggah dengan perkara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Malam ini, kita balik semula kepada isu utama yaitu Zahid Hamidi kini sudah jadi beban kepada Barisan Nasional lebih baik tidak bertanding lagi. Berikut adalah beberapa perkara yang menyebabkan Zahid Hamidi tidak perlu bertanding lagi. Susulan tularnya video ucapan Zahid Hamidi di Perhimpunan Agung MIC yang menyebut kemenangan BN dalam PRU15 adalah penting untuk mengelakkan pemimpin-pemimpin gabungan itu daripada didakwa di mahkamah ini bermakna satu lagi bahan baru muncul berkaitan pengerusi Barisan Nasional itu. Ucapan beliau itu memberi gambaran kemenangan Barisan Nasional cuma untuk digunakan sebagai perisai bagi mengelakkan pendakwaan di mahkamah terhadap pemimpin-pemimpin yang bermasalah bukan sama sekali untuk memperjuangkan masalah rakyat. Bersandarkan ucapan Zahid Hamidi tersebut manifesto BN kali ini sudah boleh difokuskan kepada satu agenda saja menyelamatkan pemimpin-pemimpin kami yang pecah amanah dan suka makan rasuah daripada pendakwaan di mahkamah. Jika sebelum ini Zahid Hamidi diketahui memang merupakan beban kepada Barisan Nasional kerana masih mempunyai 47 kes mahkamah yang sedang berjalan dan kemudian diikuti sikapnya yang berterusan menekan serta mendesak Perdana Menteri agar segera membubarkan Parlimen yang mana tindakan itu difahami lebih untuk menyelamatkan dirinya kerana dijangka keputusan kesnya akan diketahui sebelum tibanya tahun 2023. Beban yang baru ini menjadikan Barisan Nasional sebenarnya lebih bermasalah lagi untuk meraih kemenangan. Dengan reaksi netizen yang semuanya amat negatif terhadap kandungan ucapan beliau itu dan ia kini disebarkan secara meluas melalui pelbagai medium media sosial yang lain yang nyata kebencian kepada BN bakal bertambah lagi. Beberapa pemimpin UMNO yang ditanya reaksi mereka turut geling kepala dengan intipati ucapan Zahid Hamidi yang ditafsir menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Kata mereka, ucapan itu makin melemahkan BN dan menyediakan laluan lebih sukar untuk meraih kemenangan. Siapa yang mahu mengundi Barisan Nasional jika pengurusi BN sendiri bercakap secara terang bahawa kemenangan dalam PRU-15 adalah bagi mengelakkan mereka didakwa di mahkamah. Ini secara langsung memberi gambaran semua pemimpin utama BN yang beliau sebutkan namanya itu memang bermasalah dan ada kes pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan. Ujar seorang pemimpin UMNO dari sebuah bahagian di utara tanah air. Dalam keadaan tersebut, mahu tidak mahu, beban sebenar dan terbesar bagi BN di ketika ini ialah ada pada Zahid Hamidi sendiri. Dengan kes mahkamahnya, tindakannya sentiasa menekan Perdana Menteri sehingga kerajaan jadi tidak stabil, malah Agong sendiri melahirkan kekecewaan atas ketidakstabilan itu dan kini ucapannya mahu menggunakan kuasa politik bagi melindungi pendakwaan di mahkamah termasuk dirinya sendiri, semua itu sudah cukup sebagai bahan untuk dijajah sebagai hadaman kepada rakyat untuk mereka menolak BN. Sebagai mana dalam PRU-14 lalu, beban itu adalah milik Najib Razak dan dengan kesatuan hati yang ditunjukkan rakyat, BN akhirnya dapat dikalahkan dalam pilihan rakyat tersebut berikutan kedegilan Najib untuk berundur. Maka, tidak mustahil dengan beban itu kini milik Zahid Hamidi, BN bakal ditumbangkan sekali lagi. Ia kecuali dapat dielakkan jika Zahid Hamidi memutuskan dirinya tidak bertanding lagi. Selagi beliau masih bertanding dalam PRU-15 nanti, beban tersebut tidak akan berkurangan malah menjadi suatu kelebihan kepada pihak lawan untuk mengajak rakyat menolak barisan nasional bagi tujuan memberi hukuman kepadanya. Zahid Hamidi kini harus sedar, beban yang ada pada dirinya itu dan hanya dengan beliau tidak bertanding saja, beban itu dapat ditiadakan. Seterusnya, mungkin memberi laluan lebih selesa untuk BN mencapai kemenangan. Percayalah. Jika Zahid Hamidi tetap bertanding juga, cukup dengan dipertontonkan video itu saja. Sudah cukup untuk takcik dan makcik di kampung-kampung menolak dan membenci BN. Mereka memberi undi dengan harapan nasib mereka dibela. Bukan sebagai laluan bagi pelahap rasuah dan pecah amanah, diberi ruang terus bermaharajalela. Ditulis oleh Sahbudin Hussein, diubah suai oleh Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu pada malam ini, iaitu Zahid Hamidi kini sudah jadi beban kepada barisan nasional. Lebih baik tidak bertanding lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat menikmati.